Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri wa hlulu upo datam nilisani yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Manabar Hidmah Murehi Berkah Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin Para sahabat pada video kali ini saya akan membacakan Penjelasan Imam Al-Ghazali Tentang kapan turunnya malam Laylatul Qadar Penjelasan Imam Al-Ghazali ini disebutkan Di dalam kitab Hasyah Yalatul Talibin Lengkapnya sebagai berikut Menurut Imam Al-Ghazali dan juga para ulama lainnya Bahwa cara untuk mengetahui kapan turunnya malam Laylatul Qadar Adalah bisa diketahui dari hari pertama dari bulan Ramadan Jika hari pertama dari bulan Ramadan adalah hari Minggu Atau hari Ahad Atau hari Rabu Maka malam Laylatul Qadar Jatuh pada malam 29 Ramadhan Kemudian jika hari pertama dari bulan Ramadan adalah hari Senin Maka malam Laylatul Qadar Jatuh pada malam 21 Ramadhan Dan jika hari pertama dari bulan Ramadan adalah hari Selasa Atau hari Jumat Maka malam Laylatul Qadar Jatuh pada malam 27 Ramadhan Ada pun jika hari pertama dari bulan Ramadan adalah hari Kamis Maka malam Laylatul Qadar Jatuh pada malam 25 Ramadhan Dan jika hari pertama dari bulan Ramadan adalah hari Sabtu Maka malam Laylatul Qadar Jatuh pada malam 23 Ramadhan Sejak aku memasuki usaha dewasa Aku selalu bertemu dengan malam Laylatul Qadar Dengan menggunakan rumus yang diberikan oleh Imam Al-Ghazal ini Demikian para sahabat Dengan menggunakan kaedah atau rumus dari Imam Al-Ghazal ini Maka malam Laylatul Qadar pada bulan Ramadan tahun 2020 ini Atau tahun 1441 Hijrah ini Adalah jatuh pada malam 27 Ramadhan Sebab menurut Imam Al-Ghazal Jika awal Ramadannya hari Jumat Maka malam Laylatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadhan Dan Ramadhan tahun 2020 ini Hari pertamanya adalah hari Jumat Demikian para sahabat Prediksi Imam Al-Ghazali Tentang kapan jatuhnya malam Laylatul Qadar Sedangkan kebenaran yang sesungguhnya adalah Wallahu'alam Hanya Allah yang maha tahu Kapan turunnya malam Laylatul Qadar Yang paling penting dan yang paling utama adalah Kita tetap bersemangat dalam ibadah Khususnya di 10 terakhir dari bulan Ramadan Demikian semoga berwarna Semoga bermanfaat dunia akhirat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!